Pagi-pagi itu saatnya kita makan buah Gak usah banyak-banyak, sedikit aja Buahnya, setiap anda mau makan buah Saya sarankan Coba tambahkan sedikit garam Jadi waktu makan buah, tambahkan Garam Dan gak usah banyak-banyak garamnya ya Sedikit saja Ya Jadi usahakan Tiap hari Kita mengkonsumsi kurma Dan gak usah banyak-banyak Cukup tujuh butir sehari cukup Kalau anda punya kurma ajwa Saya punya kok air Kalau anda punya kurma ajwa Itu lebih baik Ya Tujuh butir Jadi Jadi kalau punya kurma ajwa di rumah lebih baik Salah satu yang udah rutinkan di pagi hari adalah Makan kurma Kalau gak punya kurma, makan Cireng Tidak lah Pagi-pagi itu saatnya kita makan buah Gak usah banyak-banyak Sedikit aja Buahnya, setiap anda mau makan buah Saya sarankan Coba tambahkan sedikit garam Jadi waktu makan buah tambahkan Garam Dan gak usah banyak-banyak garamnya Sedikit saja Ya seperti itu Jadi itu Metode Pola Jadi Kalau anda tadi makan tempe yang dikasih dengan Atau dicuel Apa di Apa namanya itu Cocolek atau dicocol dengan sambel Kayak tadi itu Itu salah satu Itu sebenarnya terapi sebenarnya Karena disitu ada enzimnya Ada mineralnya Ada prebiotiknya Bukan sembarangan makanan Tapi kata kuncinya apa? Jangan ganggu lagi dia dengan Misalkan gini Bagus gak sambel tadi? Bagus Tapi kalau anda tambahkan dengan minyak Masalah Enak sih Apalagi minyaknya sudah minyak yang dipakai Begoreng berapa kali Ya Ya minyak apa? Jelantah ya Dan orang tua kita zaman dulu Sebagian besar Makanan mereka Dikukus atau direbus Ya Jadi salah satu tipsnya lagi Kalau ibu-ibu mau ususnya baik Jangan terlalu Atau kalau boleh saya sarankan Hindari makanan-makanan Yang digoreng Kenapa? Minyak Akan bikin ususnya bermasalah lagi Kalau usus bermasalah Apa yang terjadi? Kan penyakit tuh Ya Jadi Mulai biasakan masalah makannya Kalau anda pengen digoreng Boleh Caranya gimana? Tetap pengen digoreng Saran saya Goreng pakai minyak Kelapa Ya Bukan minyak sawit Ya Zaitun tidak cocok untuk menggoreng Ya Jangan lupa